Momen Respek Timur Leste untuk Garuda Muda Rival bantu timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Penggawa Garuda Muda yang menonjol di fase grup Piala AFF U23 Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Timnas Indonesia berpotensi lolos, Timur Leste beri respek Momen menarik terjadi usai laga timnas Indonesia U23 Versus Timur Leste di babak grup Piala AFF U23 2023 Sebagaimana diketahui pada laga tersebut Squad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan dengan skorting B1 Gasong Serta menjaga asal lolos ke babak semifinal sebagai runner-up terbaik Sementara bagi Timur Leste, laga tersebut menjadi pertandingan perdana penyesian grup Di Piala AFF U23 2023 Menariknya laga tersebut menyisakan sebuah momen unik Dimana para pemain dan staff Timur Leste berjabat tangan dengan Sintayong sambil menunduk Dikutip dari akun Twitter at supporter LC Terlihat Sintayong menghampiri para pemain Timur Leste dan staff official di bangku jadangan Mereka pun menyambut Sintayong secara sopan dengan berjabat tangan Sembari menundukkan kepala Seperti tidak ada dendam usai dikalahkan timnas U23 Indonesia Para pemain dan staff ini menunjukkan sportivitas dalam olahraga sepak bola Suntak unggahan tersebut mengundang banyak pujian dari warganet tanah air Di lain sisi Timur Leste akan melanjutkan perjalanan di bawah penyesian grup Dengan melawan Malaysia pada hari ini Laga tersebut akan menjadi pertandingan penentu bagi kedua tim Dan juga timnas Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 Penggawa Garuda Muda yang menonjol di pas grup Piala AFF U23 Pertama, Ramadan Sananta Menjadi adalan Sintayong di lidi depan timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih Dengan penampilan impresif Penyerang milik bersih solo tersebut memborong dua gol Yang dicetak oleh Garuda Muda di fase grup Bahkan Sananta pula yang menjadi penyelamat timnas Indonesia U23 Saat mengalahkan Timur Leste Dan membuat asa untuk lolos ke semifinal telah hidup Kedua, Pikamputra Tidak hadirnya Marcelino Verginan di skuad timnas U23 Indonesia Membuat Pikamputra menjadi pilihan utama di lini tengah timnas U23 Indonesia Meski tidak tampil terlalu impresif saat dikalahkan Malaysia Pikamputra mampu tampil apik saat melawan Timur Leste Kelendang bersih Bandung tersebut berjasa dengan memberikan asis Atas lahirnya Kul Sananta Ketiga, Hernando Ari Sebagai kipar muda yang sudah memiliki banyak pengalaman di level senior Hernando Ari bisa menjadi sosok yang memberikan kenyamanan di bawah besar Meski kebobolan dua gol saat melawan Malaysia Hernando menampilkan performa apik dengan melakukan beberapa penyelamatan penting Hal serupa terjadi saat timnas Indonesia U23 melawan Timur Leste Penampilan apik Hernando membantu skuad Aswan Sintayong meraih kemenangan Impresif di fase grup, rival timnas U23 Indonesia bisa bantu lolos ke babak semifinal Waktah menarik datang dari asal timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Tetap terjaga usai Thailand sukses mempermalukan Kamboja Sebagaimana diketahui, Kamboja sempat berpotensi menjadi batu sandungan bagi skuad Garuda Buddha Jika mampu mengalahkan Thailand di laga pamungkas Namun Thailand berhasil meraih kemerangan berkat dua gol bunuh diri Pemain Kamboja, Liengret di menit ke-50 dan Hot Panet pada menit ke-80 Hasil tersebut membuat Kamboja dalam penentuan perengkak Di kelas men runner-up terbaik hanya mengbas satu angka dan selisih ke men-2 Kamboja U23 masih kalah dari runner-up grup B timnas Indonesia U23 Yang untuk sementara menempati posisi puncak Bisa dibilang, timnas Indonesia U23 memperpanjang nafas mereka kelar laga Thailand U23 versus Kamboja U23 Sekarang demi memastikan tempat di semifinal piala AFF U23 2023 sebagai runner-up terbaik Timnas Indonesia U23 tinggal berharap Vietnam U23 menang atau imbang atas Filipina Plus Malaysia U23 menang atau imbang atas Timur Leste U23 di laga pamungkas fase grup Menariknya pelatih timnas Vietnam U23 Hoang Antuan mengindikasikan Bakal membantu timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal piala AFF Sebab pelatih yang juga mencoba sebagai pelatih timnas Vietnam U20 itu Siap mencuri poin saat Vietnam U23 bersua timnas U23 Filipina Hasil pertandingan ini juga sangat menguntungkan ketika kedua tim imbang Sehingga pada pertandingan berikutnya kita hanya membutuhkan satu poin lagi agar seluruh tim mendapatkan tempat di semifinal Kata Hoang Antuan Tentu menarik untuk menanti pembuktian Vietnam jika mampu mempermalukan Filipina Artinya Scott berculuk The Young Golden Star tersebut bersiap menantang Scott Garuda Muda di babak semifinal Terima kasih telah menonton!